Ratusan buruh PT Matahari Sentosa Jaya berunjuk rasa di depan kantor pemerintahan Wali Kota Cimahi, Jalan Raden Demang Harja Kusuma. Demonstran menuntut Wali Kota Cimahi membantu buruh karena selama 3 bulan hak mereka tidak dibayar pihak perusahaan. Buruh sempat memblokir jalan utama Pemkot Cimahi selama sejam. Kesal upah 3 bulan tidak dibayarkan perusahaan, ratusan buruh PT Matahari Sentosa Jaya berunjuk rasa di depan kantor pemerintahan Wali Kota Cimahi dan sempat memblokir jalan utama Pemkot Cimahi selama sejam agar bisa membantu buruh segera menyelesaikan masalah ini. Menurut Demonstran, sudah 3 bulan upah mereka tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan. Bahkan pihak perusahaan menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 17 miliar rupiah. Mereka juga berjalan, mereka memperkerjakan anak kontrak yang masih standar WNR. Ups, kita ini lagi mengadu ke Pemkot Cimahi, Wali Kota Cimahi. Bagaimana ke depannya lansi kita, apakah kita mau diperhentikan pemutusan hubungan kerja, apakah kita juga belum tahu masih dimusyawarakan sama tim dari SPSI. Demonstran berharap dengan aksi unjuk rasa ini, Wali Kota Cimahi bisa turun tangan membantu para buruh. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV